menggunakan tasbih mata batin bisa mendeteksi suatu energi buruk pada suatu tempat dan berikut ini penjelasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua semoga kita selalu dalam lindungan dan rahmat dari Allah amin baik saudaraku yang dirahmati Allah SWT kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk saudaraku ya Kang Sudiru semuanya dimanapun anda berada jadi ya kemarin ada salah satu klien saya yang menggunakan sarana tasbih mata batin dengan tujuan ingin membuka mata batinnya dan ketika melakukan aktifasi pembukaan mata batinnya ya tak disangka-sangka klien saya ini tubuhnya bergetar sangat kencang kemudian beliau bertanya kepada saya apa yang terjadi jadi saya jelaskan ya ketika membuka mata batin maka tubuh akan mendeteksi suatu energi di sekitarannya dan menyerap energi alam sehingga ketika semakin diasah dan dilakukan ya pembukaan mata batin ini secara terus menerus maka akan bisa melihat dengan jelas gambaran apa saja yang ada dalam suatu tempat tersebut kemudian bisa melihat dan menangkap energi di sekitaran apakah energi itu baik atau buruk kemudian bisa mengetahui bahwa ada yang mengirim energi negatif pada rumah atau ada yang sedang mengirimkan santan dan apa yang dirasakan oleh klien saya ini adalah salah satu keutamaan dari tasbih mata batin yang ketika digunakan untuk zikir membuka mata batin maka tubuhnya akan langsung menangkap sinyal atau energi pada suatu tempat tersebut ya jika energi yang ada dalam tempat tersebut besar maka getaran yang ada di dalam tubuhnya pun akan semakin besar lalu bagaimana mengetahui energi itu baik atau tidak jadi ya cara membedakan energi itu positif atau tidak adalah ketika Anda meditasi pemusatan untuk membuka mata batin dan Anda merasakan hawa panas dalam tempat tersebut berarti tempat tersebut banyak memiliki energi negatif dan energi negatif ini bisa berupa adanya banyak jin bisa juga karena pengaruh santet atau sering dikirim santet sehingga aura dalam tempat tersebut menjadi panas baik saudaraku yang dirahmati oleh Allah SWT jadi itulah beberapa manfaat dari penggunaan tasbih mata batin yang memiliki banyak fungsi dan kegunaannya dan ketika Anda adalah orang yang siap maka Anda bisa semakin asah agar nantinya bisa menjadi ahli spiritual di daerah Anda yang bisa bermanfaat untuk orang di sekitaran Anda dan saya rasa cukup dari pembahasan kali ini dan jika ada yang perlu ditanyakan atau butuh bimbingan seputar masalah membuka mata batin silakan Anda bisa langsung menghubungi di kontak yang ada di bawah ini bisa melalui WA ataupun via telepon dan saya Kang Sudirupamitul Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera Terima kasih telah menonton!